Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di Serhat Bonsai Kali ini edisi vlog saya berada di Ponosari, Hunung Kidul Disini banyak sekali bahan-bahan bonsai seperti ini Teman-teman bisa lihat ini bahan bonsai waru lokal atau waru apa ini daunnya tebel-tebel sekali Kalau kesini tuh seperti surga buat para bonsai Jadi bahan melimpah tinggal potong Kalau disini ini buat makan ternak Kalau di kota ini buat bonsai Dijual bisa mahal sekali Nanti saya akan coba ambil beberapa untuk dijadikan progresan bahan bonsai Cimak terus video saya edisi vlog Hunung Kidul Kita berada di lokasi kedua Disini banyak bahan-bahan bonsai Serut yang luar biasa Mari kita lihat Nah seperti ini penampakannya Ini serut yang sudah kelihatan Kelihatan sangat tua Luar biasa teman-teman Nah ini Ponggolnya udah lumayan besar ini Ini sekitar 20-20 sampai 30 centi ini Sudah besar sekali Informasinya ini sudah sangat lama dipihara Ini ada lagi Ada lagi ini masih Masih kurus-kurus Tapi tinggal diolah sedikit Sudah luar biasa Masih banyak lagi Di atas itu Mari kita lihat Kalau ini seperti Karakter yang sudah sangat tua Ini luar biasa Seperti bonsai yang berusia ratusan tahun Kalau ini bukan serut Ada duri-durinya ini Kalau teman-teman ada yang tahu Boleh tinggalkan komen-komen ini Bahan bonsai apa Jeruk kinkit apa ya Oh ya Jeruk kinkit ya Ini luar biasa Dan ini karakternya Kropos-kroposnya Mantap sekali Selain bonsai Di sini juga banyak sekali Suatu sebagai inspirasi Seperti ini Di sini banyak sekali Kalau teman-teman Ada yang Tapi sepertinya ini Tidak cuma-cuma Banyak sekali Dari sini ke sana Di bawah sana juga ada Di bawah sana Banyak tinggal pilih saja Ini kira-kira Kalau ambil satu kol gitu ya Boleh Di sini Banyak sekali bahan bonsai Di sini Di sini banyak sekali Batu Nah Seperti itu Perjalanan saya Di Wonosari Banyak sekali Inspirasi di sini Semoga Dapat menginspirasi Teman-teman semua Kita lanjut Nanti di review Di studio Oke Sampai jumpa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Serat Bonsai Sekarang kita kembali ke studio Kita akan membahas hasil vlog kita kemarin Kebetulan saya kemarin jalan-jalan main ke rumah Saudara Rumah Simbah Tepatnya Di daerah Wonosari sana Mendapat beberapa Oleh-oleh yang luar biasa Seperti yang terlihat di video Tadi ada Waru Ada Beberapa jenis Ada serut Dan ada Sepertinya itu Jeruk kinkit Jeruk kinkit Yang sudah lama ditanam Itu Seru sekali Perjalanan kemarin Seru sekali Sekarang kita mau review Hasil apa saja yang saya dapat Di perjalanan Yang Seru Kemarin seharian Sudah terlihat di samping saya Ini teman-teman pasti tahu Ini untuk apa Ini untuk bikin santan Tapi kalau sudah tumbuh gini Pastinya Kita punya maksud lain Tapi kita Nyalakan rokok dulu Seperti biasa Biar lebih santai Minum kopi Nah di perjalanan yang singkat kemarin Saya Mendokumentasikan video-video pendek Tidak terlalu banyak Karena memang Waktunya agak terburu-buru Jadi saya mengabadikan beberapa Momen-momen spesial saja Dibantu oleh Istri saya Sebagai kameramen Yang luar biasa Nah ini Yang pertama itu Tentunya bukan Bukan ini yang Mau saya review Tapi ada yang Di bawah sana Teman-teman Mau lihat Di video yang pertama Itu adalah Waru Dari pohon Sebesar Saya cuma memotong Sedikit saja Dari yang sedikit ini Nanti akan menjadi Beberapa Potongan-potongan Yang akan saya tanam Kenapa saya memilih Hanya Atau membawa Hanya sekitar 50-60 cm Saja Karena ini bisa Saya potong menjadi Tiga atau empat bagian Nanti yang mau saya tanam Dan saya jadikan Bahan bonsai Tentunya di video sebelumnya Saya memberikan Sedikit tips Untuk memilih Batang pohon waru Untuk dijadikan Bahan bonsai Nah teman-teman Mungkin bisa lihat Saya memilih Seperti yang saya Sudah terangkan Di video sebelumnya Mungkin teman-teman Bisa lihat Videonya nanti Adalah memilih Ini Apa Guratan-guratan Yang Pendek Teman-teman Mungkin bisa Lihat lebih dekat Pendek Ini mungkin Hanya sekitar Dua 3-3,5 cm Ini agak lebar Makin ke atas Makin ke atas Jadi agak lebar lagi Tapi ya Saya memilih Yang bawah ini Karena ini Guratannya ini Pendek-pendek Nah diharapkan Nanti bisa Numbuh Tunas seperti ini Tunasnya Tepat di guratan-guratannya ini Jadi nanti Kalau kita Bikin bonsai Bisa Membuat bonsai Yang sangat padat Rimbun Dan luar biasa Nah itu Ini prakteknya Langsung saya berikan videonya Video yang lain adalah Tipsnya Dan ini Saya langsung Praktekkan Saya langsung Potong dan memilih Yang kira-kira Sesuai dengan tips Yang telah saya berikan Dan ini Ini jenisnya mungkin Kalau tidak salah Kalau lihat dari Bentuk daunnya Ini adalah Waru gunung Teman-teman Waru gunung Atau sering dikenal Sebagai Hibikus Mikropilus Roksep Di belakang namanya Ada Roksep Ada huruf B Jadi saya kurang tahu Maksudnya Saya juga cuma Cari-cari Referensi Dari artikel-artikel Yang Sering saya baca Tanaman ini Dari kabarnya Bisa Sebagai untuk Investasi Bisa menjadi Tanaman selah Di lahan-lahan jagung Atau lahan jati ambon Yang di selah-selah Tanaman-tanaman itu Bisa ditanami Dengan waru gunung ini Karena apa Ini mempunyai nilai Ekonomis Yang sangat tinggi Ini jika Kita pelihara Sampai tumbuh besar Pun nanti Kayunya itu Harganya Kayunya sangat mahal Teman-teman Jadi teman-teman Ada yang baru tahu Atau mungkin Atau mungkin Apa namanya Penasaran itu Ternyata Kayu Apa namanya Kayu dari Waru gunung ini Bisa Berharga Sangat mahal Untuk bahan Bangunan Atau Untuk bahan-bahan Furniture Tentunya Harganya cukup Mahal Dan mulai Banyak yang Membudidayakan Akhir-akhir ini Dibudidayakan Oleh beberapa Teman-teman Di luar sana Mungkin ada Pembudidaya yang Sedang nonton Juga Selamat siang Pagi Sore Malam Bapak Semoga Sehat selalu Dan ini Kalau di Tangan saya Yang sebagai Pemula ini Tentunya Akan Saya tanam Sebagai Bahan bonsai Yang nantinya Kita akan Rawat juga Seperti Bonsai-bonsai Yang lain Nah itu Pohon waru ini Kalau Beli bibit Mungkin di Online Ada Atau Mungkin offline Mungkin ada Teman-teman Yang Punya Kawan Jual Jual bibit Waru ini Dari yang saya Baca itu Harganya cukup Murah Harganya Cuma Seribu Rupiah Per batang Per polybag Karena itulah Pohon waru Gunung ini Bisa dijadikan Untuk Investasi Juga Seperti Pohon jati Pohon Sonokeling Yang Kayunya Atau seorang umum Itu Bisa saja Bisa sebagai Investasi Teman-teman Jika ada yang Berminat Silahkan Mulai dari sekarang Jangan tunggu Lama-lama lagi Karena investasi Bisa mulai Kapan saja Jadi Selain Pohon waru Saya juga Mendapatkan Ini Bahan Bonsai Untuk Kelapa Ini Kalau di Daerah Sana Itu Daerah Wonosari Biasanya Kelapa Yang Cukup Tinggi Tumbuhnya Kelapa Apa Ini Termasuk Kelapa Pandan Wangi Atau Kelapa Gading Ya Perjalanan singkat Kemarin Saya juga Melihat Itu Ada Bonsai Serut Ada Itu Bonsai Yang Sudah Lama Ditanam Oleh Saudara Saya Oleh Pak D Saya Tepatnya Itu Belum Pernah Turun Gunung Itu Maksud Saya Itu Adalah Memang Dari Dulu Ditanam Disana Ada Juga Bahan Bonsai Apa Jeruk Jeruk Kingkit Saya Bisa Bikinkan Video Sendiri Khusus Untuk Bonsai Jeruk Kingkit Teman Teman Tunggu Aja Nah Itu Kemarin Selain Dapat Waru Dapat Apa Namanya Meliput Koleksi Bonsai Serut Dari Pak D Saya Disana Di Menemukan Video Bonsai 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 Dengan Cara Subscribe Like Dan Comment Saya Tunggu Oke Nanti Video Video Menarik Pasti Akan Saya Upload Dari Hari Kehari Supaya Jangan Bisa Kembang Lebih Bagus Lagi Kalau Saya Ambil Sampai Satu Call Saya Bisa Bikin Rumah Ini Punya Saudara Jadi Saya Mengambilnya Secara Jumah Jumah Tapi Mungkin Jika Ambil Banyak Juga Harus Bayar Disana Banyak Sekali Bisa Memilih Bentuk Tekstur Dan Besar Kecilnya Banyak Pilihan Disana Dijadikan Kayak Talut Itu Talut Yang Tidak Dipakai Galengan Jadi Pembatas Antara Tanah Satu Dengan Tanah Yang Lain Itu Namanya Galengan Dan Itu Sedikit Review Tentang Perjalanan Singkat Saya Kemarin Perjalanan Semi Liburan Yang Luar Biasa Menjadi Satu Konten Yang Saya Harap Bisa Menjadikan Teman Teman Mendapat Banyak Informasi Di Informasi Yang Di Video Yang Pendek Dan Padat Ini Semoga Terhibur Sampai Jumpa Di Video Video Saya Yang Lain Nantikan Terus Video Lainnya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh